Nah oke guys, ini baru 5 menit ya, 5 menit ini sudah kering ya, karena saya menggunakan impra ya, tinernya itu impala, nah ini sudah mulai agak kering, boleh langsung kita di tempat yang panasnya paling tinggi, itu boleh ya, kalau setelah dipegang seperti ini sudah agak mengering, langsung di tempat yang panas juga tidak apa-apa, jadi begitu triknya ya, mudah-mudahan di video karya rokan ini bisa bermanfaat ya guys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita ambil video biasa aja ya, kita bagian tahap finishing ya guys, kita menggunakan pernisnya saja ya, saya tidak akan kasih warna, ini naturalnya warna jati, alamian lah ya, kita akan amplas guys, bagian pengemplasan yang nomor 400 ya. Oke guys, ini saya tanpa menggunakan sanding ya, ini menggunakan cukup kiri saja guys. Terima kasih telah menonton! 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 Mi Shop Stay! Lapt探! ya, biar kalian lebih sepangat lagi untuk memberikan ide-ide terbaru guys, kita langsung bagian joss aja, pernis ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys, hasilnya seperti ini ya ini warna serat air jatinya yang alami ya saya tidak menggunakan warna, saya menggunakan cukup clear aja, ataupun pernis aja, jadi setelah seperti ini setelah disemprot pernis Harus tahu triknya ya Jadi bukannya saya menggurui yang sudah alami Yang sering saya alami itu Seperti kayak Kalau langsung di tempat panas Biasanya ada yang Semacam bintik-bintik kena air gitu guys Jadi itu Saking panasnya dari trik matahari Mungkin ininya masih basah Jadi langsung mengangkat guys Jadi harusnya setelah dipernis Jadi harusnya setelah dipernis Kita diamkan dulu di tempat yang agak teduh ya Yang aman lah intinya Baru sesudah kering Sesudah bisa dipegang Boleh di langsung ke tempat yang panas Yang begitu panas lah Itu baru bisa ya Pokoknya intinya setelah dipernis cool Jangan sampai di Langsung ke tempat yang panasnya tinggi ya Itu triknya ya Biar tidak Ada bintik ataupun Bermasalah intinya ya Oke saya taruh dulu guys Gimana ya kira-kira guys Itu panas Jelasnya Nah oke guys Jadi kita taruh di tempat yang teduh dulu Setelah dipegang sudah mengering Baru di tempat yang Panasnya tinggi itu boleh ya Karena ini ada triknya juga ya Mohon maaf Bukannya saya menggurui Ataupun Gimana gitu ya Tapi yang saya tahu saya Yang sering terjadi Di saat pemernisan Itu katanya Langsung di tempat yang panas Biar bagus Itu sebenarnya berdampak ya Berdampak banyak bintiknya guys Oke lalu kita bagian upliknya guys Lanjut ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys Kita sirupet dulu kopi ya Mantap lah pokoknya Segar banget guys Sampai jumpa ya selamat menikmati 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 selamat menikmati